Partai Golkar belum berhasil menempatkan Erlangga Hartarto sebagai bakal cawapres menampingi Capres Prabowo Subianto. Di tengah Golkar memperjuangkan Erlangga, mengemuka nama wakil Ketua Umum Golkar, Rituan Kamil, untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar terus bergerak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, termasuk bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri CKS Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu sore. Walaupun Erlangga kerap bertemu Prabowo, tapi Prabowo yang menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju tak kunjung umumkan Erlangga sebagai cawapres. Ini wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat, kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Selain nama Erlangga, mengemuka juga nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil sebagai cawapres yang potensial mendampingi cawapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Jika Erlangga tidak jadi cawapres mendampingi Prabowo, PDI Perjuangan akan mempertimbangkan menjadikan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar. Disampaikan Pak Mekeng, beliau Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bahwa kalau dikerjasamanya tidak mencalonkan Pak Erlangga, bisa saja, kan begitu. Bisa saja apa? Bisa saja Pak Erka tadi bersama-sama, dan jangan lupa. Bisa saja apa? Bisa saja bersama-sama, tapi sekali lagi kan tidak ada sesuatu yang pasti. Golkar cabut dari Koalisi Indonesia Maju. 2014, Mbak, jangan lupa. Pak JK bersama-sama dengan kami. Partai Golkar terbiasa terbelah dalam setiap pemilihan presiden sejak Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019 yang lalu. Sekalipun keputusan Partai Golkar bergabung dalam koalisi parpol pendukung Prabowo, bisa saja. Sebagian elit-elitnya mendukung cawapres lain, apalagi nanti jika Ridwan Kamil jadi cawapres. Bagi Golkar memang cukup terbiasa. Keputusan partainya seringkali berbeda dengan elit-elit politiknya. Oleh karena itu, ya belum tentu juga Pak Erka itu bisa maju. Karena persoalan bakal calon presiden ini tidak gampang. Dulu memang dikaitkan dengan ganjar, tapi per hari dua hari ini, rasa-rasanya Prabowo juga minat. Air Langkah Hartarto tegas menyatakan bahwa penugasan Ridwan Kamil bukan cawapres, melainkan calon gubernur. Cawapres, Pak Erka katanya bisa realistis juga gitu Pak Erka. Pak Erka, posisinya sebagai gubernur. Gubernur apa Pak? Gubernur apa Pak? Gubernur, apakah Pak Erka sendiri yang pilih. Karena ada pasakit juga Pak. Oh, bisa dikaitkan tahu jantar ya? Jawa Barat. Itu Pak Erka. Ridwan Kamil yakin betul, akan mendapat kejutan dengan melontarkan kode breaking news. Yang bagi banyak pihak diartikan bahwa mantan wali kota Bandung ini bakal jadi cawapres ganjar. Tapi kalau di kedepan ada breaking news ya, mohon-mohon. Kode ini ya, mohon. Terima kasih. Keyakinan Ridwan Kamil bukan tak berdasar. BDI perjuangan sendiri meliriknya jadi cawapres, karena dianggap berhasil menggelorakan perjuangan Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.